Hai Sobat UI, fertility sparing pada kanker ovarium adalah mempertahankan fungsi kehamilan setelah pengobatan kanker ovarium. Loh kok bisa? Kanker ovarium itu belum tentu mengenai keduanya. Jadi kalau kanker ovariumnya mengenai satu saja, maka tindakan fertility sparing itu adalah tetap mempertahankan rahim dan ovarium sebelahnya. Tetap bahwa kita akan melakukan pengangkatan kelenjar getah pening, kemudian ada umbek usus untuk mengetahui stadium. Hanya pada stadium satu yang diperkenankan untuk mempertahankan fungsi daripada rahim. Akan tetapi di dalam kedokteran adalah bukan matematik. Jadi bisa saja menawar misalnya 1C, jadi kita kasih kemoterapi dulu. Setelah itu baru kita akan melakukan program untuk kehamilan. Sobat UI Asien yang terkena kanker ovarium, walaupun standar pengobatannya adalah mengangkat terhadap seluruh kandungan, akan tetapi bila terjadi pada usia muda, maka tetap masih diperkenankan untuk mempertahankan fungsi indung telur di sebelahnya dan fungsi rahimnya. Nah mempertahankan fungsi rahim dan indung telur ini, Ini kita sebut sebagai fertility sparing, apalagi kalau pada usia muda, biasanya selnya adalah sel-sel germinal yang sangat responsif terhadap hasil pengobatan kemoterapi. Apakah jenis epitel juga masih bisa? Kalau jenis epitel diferensiasinya baik, tetap bahwa kita secara telermed masih diperkenankan selama kita mampu melakukan pengawasan itu secara ketat. Sarat penerita kanker ovarium yang masih bisa hamil, yang pertama usianya muda, artinya di bawah 40 tahun karena fungsi ovarium di sebelahnya adalah masih mampu menghasilkan sel telur. Yang kedua, yang terbaik adalah kalau tipenya adalah tipe sel germinal. Walaupun tipe epitel tetap masih bisa dilakukan dengan pengawasan ketat, asal dia diferensiasinya baik. Artinya kalau asal selnya itu adalah bulet, maka setelah menjadi kanker ovarium, selnya ya paling-paling mungkin buletannya tidak banyak bedanya. Kemudian yang terkena hanya pada satu indung telur, artinya pada stadium satu. Kalau di dalam cairan rongga perutnya negatif, itu lebih baik, artinya betul-betul bahwa ini adalah stadium satu A. Jadi sobat UI, pasien kanker indung telur yang atau ovarium yang bisa dipertahankan untuk fertility sparing adalah usia muda, stadium satu, tipe germinal atau tipe epitel dengan diferensiasi baik. Pengobatan standar kanker ovarium adalah diangkat kedua ovarium, rahim, kelenjar geta bening, dan umbe usus. Kalau pada usia muda, maka kita masih diperkenankan untuk mempertahankan fertility sparing atau fungsi reproduksi untuk kehamilan. Artinya kita hanya mengangkat satu indung telur, kemudian kita meninggalkan rahim, meninggalkan indung telur di sisi sebelahnya, tapi tetap melakukan operasi penentuan stadium dengan mengangkat kelenjar geta bening dan umbe usus untuk menentukan stadiumnya. Setelah dilakukan operasi tetap masih ada syaratnya, syarat itu adalah bahwa sel kankernya hanya pada indung telur, tidak terdapat sel kanker pada kelenjar geta bening maupun pada umbe usus. Akan tetapi kalau toh masih sangat menginginkan, maka bisa dipertahankan juga dengan cara diberikan kemoterapi dulu antara 3 sampai 6 siklus, kemudian setelah itu dievaluasi, apabila tidak ditemukan sel kanker lagi, maka kita akan segera bisa melakukan, membantu proses untuk terjadinya kehamilan. Pengamatan lanjut setelah sukses hamil dan melahirkan, sebenarnya yang terbaik adalah rahimnya diangkat, indung telurnya diangkat. Akan tetapi kalau masih ingin dipertahankan, maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan ultrasonografi dari vagina untuk melihat indung telur. Kemudian yang kedua adalah kita harus melihat lagi tentang apakah sel kanker sebelum operasi itu menghasilkan tumor marker. Kalau ternyata dia menghasilkan tumor marker, maka kita akan melakukan pemeriksaan tumor marker secara berkala. Karena pada usia muda, umumnya adalah dia jenisnya beta HCG, AFP, dan LDH, kecuali sebelum operasi asalnya dari epitel yang menghasilkan CA125. Kadang-kadang banyak yang ingin, bagaimana dengan PET scan? PET scan itu adalah suatu CT scan dengan menyuntikkan sat gula yang memeriksa dari mulai ujung kepala ke ujung kaki. Itu memang sangat baik, hanya saja pemeriksaannya masih sangat mahal. Di negara maju itu dilakukan, akan tetapi di Indonesia adalah itu dengan opsional.